orang islam kurungu nabi lalik bulat-balik nabi nanti sholat duhur kali rokaat terus mulai orang islam ada yang berubah di mana dia tahu nabi kok lalik dinut-nut tenang kok lalik ya setenang terus lalik serangan orang wanita matur sekarang nabi duduk di pintu keluar dulu lihat dan tahu kok ya rasulullah ini sholat model baru atau nggak tahu memang jangan lupa model baru artinya duhur besok sudah mulai dua rokaat karena kalau teori nasa manso ngambil yang paling akhir paham ya berarti besok duhur sudah berapa? dua rokaat sejarah nabi mosoklah sejarah sejarah nabi kembali ke imaman terus akbala alal hadirin tanya ahakun makaulahu tulyatin apa yang dikatakan tulyatin itu benar naam ya rasulullah tadi engkau sholat duhur hanya dua rokaat ya nabi tenang aja terus takbir lagi nambah dua rokaat tersalam orang bekerja bingung ngomong piroa bantah-bantahan bareng tapi nggak apa-apa dari dulu umatnya berkaitan nabi al-aqrat al-basharia nabi itu nggak apa-apa lupa orang nabi orang pengirahan lalih itu pengeeran, maka Allah bukanlah siap pengeeran orang lalih paham gitu, terus sampai ilmu ini ini adalah nabi wendika ngelali, nabi ngerti kan makun Tuhan sahwalah gin unas sali'a sunnah, aku tidak tahu lalih tapi di pari ngelali, bintedisun nabi aku lucu, tako Aisyah disarapan orang, buatan, disarapan aku tak poso waktu jam sepuluh, tako Aisyah, disarapan aku tak makan itu, tapi kado saya pikir, wah seripat orang ini, seripat terus bawa komentari, wah tidak konsisten hahaha nah khawarit itu apa? khawarit, maka orang khusyuk, khusyuk khusyukan, khusyukan, khusyuk jalan, khusyuk tambah bintu, karena ini tambah khawarit khawarit itu nabi itu dibayangkan pikirannya, sholat kabliyah terus, sholat badiyah terus ada orang yang kecewa, jadi tidak sholat khawarit khawarit sampai sholat, sampai sholat, ada orang yang ada orang yang terima apa terima apa? ada orang yang mengalami, saya mengalami sholat kadang-kadang, khawarit tidak terus, orang yang kafir masuk Islam orang sholatnya meriang misalnya, khawaritnya khawaritnya, khawaritnya patang rokaat semua akadah, bahagia patang rokaat berarti merawalu khawaritnya, 10 sepuluh antara ini maghrib, sholat apa? witirnya nabi terulas orang yang terawarit terawaritnya terulas kan? terulas sampai khawaritnya bisa anggapnya terulas terulas itu misalnya orang Islam orang kafir harus mengalami berkawaritnya berkawaritnya tapi baru kayak orang Islam berduduk-berduduk, orang kafir berkawaritnya berkawaritnya ya, ada pengirian orang Islam di kota-kota, di Turki di sini, orang kafir masuk Islam berkawaritnya berkawarit jadi misalnya bersolat berkawaritnya 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 meriang, aduh tidak berpapak ketika ada Imam Shafi'i ada barang sunat ada yang melakoni, melakoni tapi tidak ada yang melakoni ada yang melakoni, saya melakoni itu tugasnya orang alim itu berkawaritnya jadi tidak ada yang takut itu berkawaritnya terus berkawaritnya jadi kemudian dari Imam Nawawi kita berkawaritnya tapi Nabi tidak mengetikkan mereka berkawaritnya tapi Nabi tidak mengetikkan maksudnya dari Imam Nawawi menunjukkan mereka tidak mengetikkan tapi orang menghalangi sifat Mekroh soal Nabi mengetikkan itu wajib karena Nabi kepentingan jelas tidak mengetikkan itu oleh faham ya jadi kalau Nabi melakoni barang Mekroh itu wajib jadi dihukum itu wajib jadi berat jadi Nabi itu berat jadi aturannya hukum tidak perlu protes bayangkan kalau kb sunat dilakoni Nabi kb ulama ngelakoni se-islam ngelakoni kb kalau orang kafir nyongkok melibu islam sholat mikir kalau orang majid kamu berkawar patang rokaat itu berkawar dikawar berkawar berkawar dikawar dikawar sehingga masuk islam mikir waduh berkawar ini berkawar dikawar itu sunat melalui wang alim itu saya cimat saya cimat saya hiling-hilingan sariyata islam itu gampang tapi ya kadang-kadang sholat keblia jauh terus belas kalau dia pulak balik keblia tapi sering sampaian tapi ya pulak balik kalau sholat keblia saya hiling-hilingan faham yang disebut yuriduwa bikumul yusra wala yuridu bikumul usir jadi ini ada sohabat yang mengimami kesehatan sehingga kesehatan ya rasulullah kalau ini makmum mu'at jadi mu'at kesehatan saya mufaraka diamuk dari mu'at mu'at kesehatan ya rasulullah jadi sholat juga merusak islam orang akhirnya rasanya sholat gara-gara saya mengimami kesehatan baru seperti hadis itu sudah main kulhu di sana mereka jari yang mengimami kesehatan padahal nabi pas ngamuk itu ada surat maka tapi hadis itu ada surat maka maka kesehatan awal itu mu'at itu ada surat makidah maka kedua makidah meriang tapi kalau hasil itu rawini saya itu kalau hasil kesehatan 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 tapi kalau tidak cocok karena islam sudah menjadi problem tidak islam sudah menjadi problem karena sahabat nabi barjah bukhar ini imam makmum mu'at mu'at maka melayu takbir di sini dibedak itu kitab yang pengikut nah ini masbuk di di komentar ini adalah hadis Bukhari ini adalah hadis Bukhari oleh kedenyan ini sohabatnya Nabi menangis sohabat kalau disini saya lihat ini sholat menangis takbir dengan imam tidak mengangis sohabat itu tidak mengangis aku zaman Nabi ini kira apa apa bareng kena tabiin ini kira apa karena zaman Nabi ini kira apa apa ini nangis perkara ini zaman Nabi saya Islam gampang ada yang berbeda kontosnya ada yang macam-macam ini jadi Islam bagaimana? repot paham ya? ya mereka ujari abadzat tercinta aku itu istuwa aku bersolat mulai biasanya kita berbeda tiba sholat dianggap menghilangnya terus sholat dianggap problem terus keluarganya hilang gara-gara sholat dianggap tidak akhirnya problemnya sholat terus sholat jadi tersangka aku siap rindu Islam menersangkakan sholat yang benar ya orang ada yang ada dianggap tidak ada dianggap imam sementing sholat orang jadi tersangka karena Nabi yang dianggap imam yang cepat mereka ada dianggap ibu-ibu yang dianggap bayi yang diurusan terus sampai sholat dianggap problem batalkan batalkan apa? urusan repot ya tapi orang keluarga itu orang karena sholat aku fokus ada yang ada dianggap pengirat nah tapi dia malah dianggap orang yang orang khusus jadi orang ada dianggap pengirat ingin mengikul mendekati apa? wajib sekali mendekati wajib, bahaya bagi agama ini bahayanya seperti ini, orang islam orang fasek, orang sholat, orang rasidah sholat orang abangan, selawasairah sholat orang sholat, orang sholat wabih, orang konek wabih, apa? wajib nah ini kanji nabi tidak menghentikan itu tegas, ya rasulullah apa betul engkau nabi? ya, apa betul Allah menyuruh engkau sholat lima waktu sehari? ya pas, gak ada yang wajib selain itu enggak, jadi nabi jawab, enggak kecuali kamu melakukan sholat sunat